Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ini Bagi yang baru singgah di channel ini Saya ucapkan selamat datang dan salam kenal Sahabat, jangan lupa dukung channel ini Dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Pada kesempatan ini, saya akan membahas Eksistensi Mahkamah Konstitusi Sebagai lembaga negara, serta dan kewenangannya Mahkamah Konstitusi ini sebagai pengawal konstitusi Yang dibentuk pada tahun 2023 Kedudukan Mahkamah Konstitusi ini Telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Terdapat memendang Mahkamah Konstitusi Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Terdapat pada Pasal 24C Yang terdiri dari 6 ayat Padahal bunyi Pasal 24C adalah sebagai berikut Ayat 1 Mahkamah Konstitusi berpendang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir Yang putusannya bersifat final Untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara Yang kewenangannya diberikan Oleh Undang-Undang Dasar Memutus pemubaran partai politik Dan memutuskan perselesian tentang hasil pemilihan umum Ayat 2 Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Ayat 3 Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota Hakim Konstitusi Yang ditetapkan oleh Presiden Yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dan 3 orang oleh Presiden Ayat 4 Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi Ayat 5 Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela Adil negarawan yang menguasai konstitusi dan ketata negaraan Serta tidak merangkap sebagai pejabat negara Ayat 6 Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi Hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi Diatur dengan Undang-Undang Nah itulah eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi Semoga konten ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!